Macan tutul adalah hewan yang penyendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Setiap macan tutul memiliki teritorinya tersendiri yang ditandai dengan cakaran di pohon, bekas urin, atau kotoran untuk memperingatkan macan tutul lainnya. Macan tutul memiliki kerabat dekat yang juga hidup di daerah bersalju, yaitu macan tutul salju. Macan tutul salju memiliki bulu yang lebih panjang dan berwarna putih ke abu-abuan dengan corak hitam yang lebih kecil dan jarang. Macan tutul salju juga memiliki ekor yang lebih panjang dan tebal, yang digunakan sebagai selimut saat tidur.